Pemirsa pemerintah lebih memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB dibanding melakukan karantina wilayah atau lockdown. Dengan PSBB, masyarakat masih dapat melakukan aktivitas atau kegiatan di luar rumah meski dilakukan pembatasan. Jenis kegiatan masyarakat yang dibatasi pemerintah akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020. PSBB sekali lagi bertujuan untuk memutus rantai penularan. Jadi sekali lagi PSBB bertujuan untuk memutus rantai penularan dari hulunya dan dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB ini dibuktikan dengan penurunan jumlah kasus dan tidak ada lagi penyebaran ke area atau wilayah baru. Jadi masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari namun untuk kegiatan tertentu dibatasi. Jadi masih dapat sekali tegaskan lagi, masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kegiatan pembatasan ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja. Pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan. Berbeda tentunya dengan apa yang kita sebut dengan tindakan karantina rumah, karantina wilayah, dan karantina rumah sakit. Dalam tindakan karantina yang disebutkan ini, penduduk tentunya atau masyarakat di rumah... Terima kasih.